Pemirsa tiga pelaku pencurian tas dan pengurasan isi ATM diamankan pihak kepolisian Polsek Jelutung, Kota Jambi. Dua dari tiga pelaku merupakan residivis dan hasil dari pencurian itu digunakan untuk mabuk-mabukan dan judi online. Pihak kepolisian Polsek Jelutung menangkap tiga tersangka pencurian tas dan pengurasan uang di ATM milik Andi Rafika selaku korban yang merupakan pemilik usaha baket bunga di Jalan Bangka RT-19 Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Dua dari tiga pelaku merupakan residivis kasus pencurian dan kasus tindak pidana narkoba. Kapolsek Jelutung, Ibtu Al-Imran menjelaskan pelaku pencurian yang melakukan aksi mengambil tas dan menguras isi ATM korban dengan mencoba melakukan pembobolan pin menggunakan data yang ada di KTP. Pelaku berjumlah dua orang menggunakan sepeda motor pinjaman. Hasil dari pencurian itu dibagi tiga dan kejadian itu terjadi pada Rabu 25 Oktober 2023. Uang hasil tersebut digunakan pelaku untuk kebutuhan mabuk-mabukan dan judi online. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana di atas lima tahun penjara dan akan ditambah dikarenakan pelaku adalah residivis. Jadi hari ini kita rilis yang sempat viral ya, yang ada di IG, ada pencurian. Ada orang masuk ke dalam toko bunga buket ya. Itu yang di CCTV nampak pakai baju zebra ya, model di luar-luar itu. Di kejadiannya di Jalan Bangka RT19, Adil Jaya, Kecamatan Jurutu.